Hai Assalamualaikum salam sehat bro saya akan membahas kembali masalah TP4056 karena ada yang bertanya pada saat diparalel ini mati total jadi yang kemarin saya buat paralel dua buah display nya mati total sekarang separa 3 buah Kenapa jadi alasannya pertama ini saya susah jawab karena susah saya buktikan mungkin karena kepe jadi bila kalian memparalel seperti ini misalkan 3 jadi kalian harus gunakan kepala charger dengan kemampuan minimum 4 ampere itu yang paling aman nanti kita coba sama-sama saya punya charger ada empat buah ini tapi kebetulan di atas 2 ampere semua karenanya saya coba paralel tiga buah agar bisa mencharger baterai lithium mendekati 3 ampere karena 3 sekalian menunjukkan bahwa mencharger lithium pada saat baterai kosong besar arus bisa mencapai 3,5 ampere lebih itu yang hasil percobaan saya jadi salah satunya kenapa saya bahas TP4056 kembali barusan saja ada pertanyaan Bang mau tanya kalau input 2 ampere buat TP4056 aman atau tidak pasti aman jadi saya jawab saja seperti rumah kalian daya PLN itu besar sekali arusnya masuk ke rumah tidak masalah jadi bila inputnya besar dayanya sangat aman lain halnya bila bebannya yang besar jadi seperti di rumah kalian bila dayanya besar pasti MCB nya turun artinya tidak mampu paham ya Bro tidak usah saya jawab secara teori karena akan saya buktikan Oh ini ini baru saya paralel bagi yang baru menonton video saya ini saya menggunakan volt ampere meter 4 digit dua kabel besar tiga kabel kecil kalian perhatikan pemasangannya merah kecil masuk ke input 5 volt kuning kecil masuk ke out positif pengukur tegangan sedangkan hitam kecil tidak digunakan ini biasanya ditanya kenapa tidak digunakan jadi kalau meter menggunakan satu catu arti satu sumber tegangan maka hitam kecil tidak digunakan jadi hitam kecil digunakan bukan bila kita menggunakan sumber tegangan berbeda artinya bila kita ingin mengukur tegangan dan arus disini tapi menggunakan catu untuk meter ini berbeda misalkan menggunakan baterai 9 volt jadi hitam kecil baru digunakan Oke kemudian baterai positif masuk ke baterai positif kemudian hitam besar meter dari B minus modul kemudian ini yang bikin rada bingung merah besar meter ke negatif baterai tentunya melalui saklar paham ya bro cara pemasangannya saya tadi ada baterai saya cari yang full dahulu baterainya 4,2 ini kita coba dahulu bila baterainya full artinya sudah cut off saya coba jangan sampai terbalik positifnya meter tidak bisa membaca karena sumber catunya dari input jadi saya coba masukkan oke kalian perhatikan akan saya coba beri catu meter sudah menyala paham ya bro dan sudah cut off artinya sudah full semua hanya warna biru yang menyala kemudian sorry ini belum saya Nyalakan saya coba Nyalakan tetap memang sudah cut off sudah full oke kemudian saya coba baterai yang tegangannya rendah 3,4 saya ingin yang paling rendah 3,4 juga Oke ini saya kosongkan dahulu agar kita mendapatkan tegangan terendah agar kita mendapatkan tegangan terendah saya ingin menunjukkan tahap-tahap cara charger lithium yang paling baik saya kosongkan dahulu ini Oke saya kosongkan dahulu sampai benar-benar drop di bawah 2,6 volt mudah-mudahan bisa saya buktikan jadi dalam charger lithium bila tegangan di bawah 2,8 atau di bawah 3 volt biasanya secara teori di bawah 3 volt tapi dari pengalaman di bawah 2,8 disebut dengan saya lupa lagi namanya mode anggap saja mode pra charger atau pra recovery biasanya arusnya kecil oke saya menggunakan ini saja yang 2 ampere saya matikan dahulu mudah-mudahan masuk mode recovery jadi awal charger lithium bila tegangannya kosong sekali maka arusnya kecil saya coba Nyalakan ya arusnya ini sekitar 0, ini tergantung dari jenis baterai kebetulan ini high drain kalian lihat tegangannya 2,75 76 arus charger masih 0,3 kalian perhatikan pada saat tegangan berapa dia arusnya maksimum sekalian mencoba kepala charger ini ya 3 ampere sesuai modul ini yang saya paralel kebetulan ini kepala chargernya bagus harusnya ini off tapi rupanya kepala charger ini bagus lama ya bro jadi pada saat tegangan sekitar 3 volt dia masuk dia memasuki mode charger charger seperti ini oke saya ini tidak lama-lama untuk mencargernya kenapa karena ini mencargernya bisa 3 ampere sedangkan ini 2 ampere jadi jangan kalian contoh jadi bila kalian mempunyai kepala charger 3 ampere seperti ini 2 ampere kalau bisa kalian paralel maksimum 2 bila kalian mempunyai di atas 3 ampere baru boleh kalian paralel tiga buah panggil bro tapi yang pasti ini dayanya tidak akan melebihi daya dari eh kepala charger ini akan saya contohkan saja jangan menggunakan kepala charger saya contohkan pakai power supply saja oke kita misalkan kita menggunakan kepala charger dengan tegangan 5 volt arus 2 ampere jadi saya set besar arus 2 ampere yang kalian perhatikan karena ini mampu mencargernya litium sampai 3 ampere karena ini diparalel 3 jadi kalian perhatikan bila sumbernya kemampuannya 5 volt 2 ampere kita lihat potnya saja atau arusnya dahulu oke saya menggunakan saya pasang ini saya lepas dahulu kalian perhatikan oh belum belum saya on kan meter sudah menyala artinya sudah terhubung kalian perhatikan ini sudah on jadi yang saya matikan dahulu jadi walaupun ini bisa mencargernya 3 ampere tapi karena sumbernya maksimum 2 ampere maka arus charger 2 ampere jadi itu yang kalian harus pahami kalian perhatikan arus 2 ampere oke kalau ini berkemampuan 3 ampere saya set saya coba lagi charger dia bisa mencargernya 3 ampere pamnya bro jadi besar arus charger tergantung dari kemampuan input tapi bila kalian mendadak mati displaynya mati artinya ada protect pada kepala charger mudah-mudahan dapat menjawab pertanyaan kemudian kemudian tidak ada lagi oke tidak ada lagi oh iya kalian perhatikan wattnya ini wattnya pasti tegangan kali arus jadi bila mempunyai kepala charger 3 ampere kita bisa mencargernya baterai lithium sebesar 14,5 watt kalian bandingkan kalian bandingkan bila saya set kepala charger 1 ampere saya matikan dahulu jadi saya set 1 ampere oke saya set 1 ampere saya coba charger maka daya charger sesuai kemampuan input kita lihat dayanya sebesar 3,8 watt hampir 4 watt paham ya bro kenapa arus bisa 1 bisa 2 bisa 3 bila diparalel 3 jadi tergantung kemampuan dari input jadi kalau sekali lagi bila kalian menggunakan kepala charger mendadak ini mati artinya ada protect pada kepala charger oke mudah-mudahan kalian paham terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh